Intro Episode kali ini ruang mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa lintas semester dari 3 hingga 5 program studi ilmu hukum S1 Universitas Pamula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Zidan Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Pamulang Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan PKM atau bisa kita mengetahui tentang pengabdian kepada masyarakat yang pada tema hari ini adalah penyuluhan hukum tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau bisa kita singkat dengan PTSL di Kelurahan Cilenggang, Kota Tanggerang Selatan Mari kita ikuti PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah Tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari PTSL singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL adalah suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis Program sertifikasi gratis ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2025 Pada tahun 2020 kemarin pemerintah telah menargetkan sertifikasi sebanyak 10 juta bidang tanah Sedangkan untuk tahun 2021 ini target PTSL adalah sekitar 9 juta bidang tanah Dari target tersebut hingga awal Mei tahun 2021 telah mencapai sebanyak 20% dari jumlah target Dimana pemerintah telah menerbitkan 1,8 juta sertifikat dan juga telah melakukan pendataan sebanyak 3,4 juta bidang tanah Diharapkan pada tahun 2025 nanti seluruh tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat resmi Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT, seluruh Staf Kelurahan Celenggang Dan Bapak Ibu Kader, Prosyandu, PKK dan semuanya yang hadir disini Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Sebelumnya kami perkenalkan dulu nama saya Dadan Herdianakbu Jadi kalau mendengar nama saya Namanya berbau Sunda gitu ya Jadi memang saya lahir di Bandung Tapi sekarang sudah jadi orang Banten Ya orang Tangerang Saya tinggal di Tiga Raksa Bapak Ibu Ya di Kabupaten Tangerang Sudah dari 96 baru rasanya sudah jadi orang Tangerang Jadi sekarang malah jarang pulang ke Bandung Ya itu sekedar perkenalan aja Jadi mungkin pada kesempatan kali ini Saya mewakili Bapak Ketua Program Studi Bapak Dr. Taufi Rokman SHIMH Yang saat ini sedianya hadir di tempat ini Tetapi karena ada tugas kampus ya Tugas dari rektor yang tidak bisa diwakilkan Beliau sampaikan mohon maaf kepada seluruh yang hadir disini Khususnya kepada Bapak Lurah Bahwa beliau tidak bisa hadir ya Karena sesuatu yang tidak bisa ditendalkan Bapak Ibu semuanya Bapak Lurah dan Bapak Sekretaris Kelurahan Pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa Program pengabdian kepada masyarakat ini Merupakan salah satu kewajiban ya Para dosen ya Bukan hanya di UNPAM Tapi seluruh dosen yang ada di seluruh universitas di Indonesia ini Adalah merupakan suatu bentuk Pengabdian kepada masyarakat Yang mana bentuk kegiatannya ini bermacam-macam Jadi ada yang kegiatannya workshop Ada yang kegiatannya kerja bakti Membantu masyarakat di kelurahan kerja bakti Dan juga ada yang bentuk penyeluhan seperti sekarang ini Jadi ini adalah salah satu tugas wajib dari dosen Dari ada tiga tugas dosen itu Namanya Tridharma Perguruan Tinggi Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran Yang kami lakukan di dalam kelas di kampus Kemudian juga kami diwajibkan untuk melakukan riset dan penelitian Terkait persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat Dan yang terakhir ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat Jadi kegiatan ini bagi kami bukan hanya sekedar formalitas saja Bapak Ibu Tetapi juga kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan Kepada Bapak Ibu nanti Dengan segala keterbatasan ilmu dari kami Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya Bagi seluruh warga di kelurahan Cilenggang Khususnya mengenai tema tentang pendaptaran tanah Sistematis lengkap atau PTSL Tadi sudah Bapak Lura sampaikan bahwa Program PTSL ini tidak semudah yang kita kira Dan memang betul Namanya urusan tanah itu Bapak Ibu jelimet Mungkin Bapak Ibu sendiri sering mengalami atau pernah mengalami Bagaimana misalnya tanah yang bertahun-tahun kita tempati Juga terkadang muncul masalah di kemudian hari Nah oleh karena itu apapun kondisinya Memang pendaptaran tanah itu menjadi sebuah sertifikat itu Memang menjadi sebuah keharusan Tetapi tentu tadi apa yang Pak Lura sampaikan Bahwa perlu adanya kolaborasi Dari siapa? Dari perangkat kelurahan, RTRW Dan khususnya juga dari Bapak Ibu semua sebagai warga Nah kolaborasi itu dalam Terima kasih telah menonton! 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 Dari semua stakeholder Dalam hal ini adalah Bapak Ibu sebagai pemohon Kemudian ada Kelurahan sebagai perangkat wilayah Dan ada BPN Sebagai stakeholder Yang Kolaborasi yang baik Sesuai dengan peran masing-masing Akan melancarkan proses VTSL itu Nama saya Pak Ade Selaku Ketua RW02 Kelurahan Cilenggang Kaitan dengan PTSL Ini sangat membantu masyarakat Kaitan dengan tersebut Memang harus banyak Yang harus dipersiapkan Di Cilenggang tahun 2018 mulai PTSL Dan itu persaratannya Sangat ketat Itu kaitan dengan Apa namanya tadi Kaitan dengan data-data Yang harus dimiliki Tahun 2018 Ya Paling tidak AJB APHB Dan Selainnya Kemudian yang tidak Bersatifika Berapa namanya Akte Itu tidak lolos Dari PTSL Kemudian Tahun 2019 Dilanjutkan Tanpa Tanpa Data-data yang lain Kadang-kadang Masyarakat Tidak mau tahu Saya sudah diukur Saya sudah siapkan berkas Saya juga capek Harus fotokopi sana Fotokopi sini Tiba-tiba dibatalkan Hanya kuatannya 60 orang Ya tentu kita bisa memahami Apa Keresahan ya Dan kekecewaan warga Tetapi Tadi saya sampaikan bahwa Program PTSL ini kan memang Programnya seluruh Indonesia Dan itu Didelegasikan kepada Seluruh Kantor pertanahan Yang ada di Kabupaten dan kota Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kegiatan rutin mahasiswa lintas semester prodi ilmu hukum Universitas Pamulang Karena pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari triderma purguruan tinggi Tentunya setelah memaparkan materi warga juga dipersilakan untuk bertanya Pada sesi tanya-tanya Banyak warga yang melemparkan pertanyaan yang memang saat ini sedang mereka merasakan Hal tersebut Hal tersebut baik bagi dosen dan juga mahasiswa selain dapat berdiskusi dalam forum diskusi Juga dapat melatih cara mereka melakukan public speaking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wina Bugi Wijaya SHMH Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Pada hari ini kami mengadakan PKM Pengabdian kepada masyarakat di Kota Tanggera Selatan, Kelurahan Cilenggang Dengan bersama Bapak Ibu dosen serta mahasiswa UNPAM Di kota ini kami bersama Pak Lurah Sekal dan Masyarakat Kelurahan Cilenggang Yang mana membahas tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disebut PTSL Dan masyarakat di sini sangat antusias dan sangat terbantu oleh adanya PKM di UNPAM Yang diselenggarakan oleh UNPAM di berbagai kelurahan lainnya Setelah selesainya kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat Yang dilaksanakan oleh dosen Universitas Pamulang Bersama, kolaborasi bersama dengan mahasiswa Universitas Pamulang Dengan berakhirnya kegiatan ini Kami harap para masyarakat di Kelurahan Cilenggang, Kota Tanggera Selatan ini Dapat mengambil hikmah dan dapat mempelajari hal-hal yang sudah kami berikan Untuk hal ini, sekian dari kami, kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!